Ribuan jemaah memenuhi Masjid Agung Al-Anwar Marabahan di Kabupaten Bari Tukwala. Mereka datang untuk menghadiri kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad atau UAS pada Sabtu 16 April 2022. Acara diawali dengan shalat subuh berjemaah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu seperti apa jalannya kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad? Sudah ada M. Tabri yang siap melaporkan. Silakan Tabri. Ya, baik Ratu dan juga Tribuners dapat dilaporkan bahwasannya hari ini, tepatnya pagi tadi atau subuh, Kabupaten Bari Tukwala mendapat kunjungan safari Ramadan dari Ustadz Abdul Somad. Beliau menyampaikan kuliah subuh, subuh tadi, yang mana antusias masyarakat sekitar di Kabupaten Bari Tukwala sangat tinggi untuk menghadiri kegiatan ini. Terlepas dari itu, beliau memang seorang da'i kondang juga yang cukup dikenal di seluruh kawasan di Indonesia. Untuk itu, masyarakat sangat antusias. Bahkan ada sebelum, dua jam sebelum shalat subuh digelar, masyarakat sudah ada yang menunggu di masjid untuk mengikuti kegiatan ini. Di samping itu juga, selain masyarakat yang menggunakan transportasi darat, ini berhubungan dengan secara geografis di Kabupaten Bari Tukwala yang dilintasi oleh Sungai Bari Tukwala, masyarakat dari aliran Sungai Bari Tukwala juga banyak yang berhadir dengan menggunakan perahu. Antusias ini sendiri terlihat sekali pada bagian ruang induk masjid dipadati oleh para jamaah hingga di luar dan juga berlangsungnya atau usiah dari UAS ini ditayangkan langsung melalui akun YouTube yang dikelola oleh pihak perombongan Ustaz Abdul Somad sendiri. Kemudian selain itu juga, kunjungan kali ini terbilang istimewa karena Pemkap setempat sudah mengupayakan sejak tahun 2018 lalu agar bisa ada kunjungan Ustaz Abdul Somad ke Bumi Bakumpai. Namun hingga 2022 ini tanpa banyak perencanaan, mungkin karena berbarengan juga dengan sahabat Ramadan beliau, hingga bisa berkunjung ke sini menyapa jamaah yang ada di Kabupaten Bari Tukwala. Ya, demikian mungkin yang dapat saya laporkan rata. Terima kasih Tabri atas informasinya. Tadi Tabri juga sempat berbincang langsung dengan warga Marabahan bernama Rifani. Berikut keputannya untuk Anda. Jadi Bang, bagaimana kesannya hari ini ada usiah dari Ustaz Abdul Somad di Marabahan? Alhamdulillah, kita selalu berbahagia. Karena Ustaz Pondang yang sangat kita bangga-banggakan bisa singgah dan menyapa warga Kabupaten Bari Tukwala. Dari jam berapa tadi di sini? Kita dari jam 5 pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!